Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah bersekutuan doa sepekan Prapaskah hari yang kelima pada malam hari ini Akan kita awali dengan Memuji nama Tuhan Dari kitung jemaat 60 Baed yang pertama Hai makhluk alam semesta Hai makhluk alam semesta Tuhan alam pujilah Haleluya Haleluya Sunya perkasa dan terang Cantra kartek kacau Mata Puji alam Tiap kalah Haleluya 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 Marilah kita bersama-sama berdoa Kami hantarkan Tuhan ala Bapak kami Ala yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Pada saat malam hari ini Tuhan Kami sungguh mengucap syukur Atas berkat kasih karuna Engkau Yang engkau limpahkan untuk kami Tuhan Pada malam hari ini Tuhan Kiranya Tuhan menyertai kami Di dalam Persekutuan Doa Sepekan Prapaskah hari yang kelima ini Kiranya Tuhan berkati dari awal Hingga akhirnya nanti Berjalan dengan lancar Tuhan Biarkanlah sebentar lagi Kami akan Mendengarkan firmanmu Tuhan Kiranya Buka hati dan pikiran kami Biarlah firmanmu nanti dapat Kami Praktekkan di dalam Kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Berfirmanlah Kami siap mendengarkan Doa kami ini ya Tuhan Kami panjatkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Baiklah Semaat yang terkasih Pada malam hari ini Firman Tuhan Akan kami bacakan Dari Yohanes 19 Ayat yang ke-28 Sampai ke-29 Sesudah itu Karena Yesus tahu Bahwa segala sesuatu Telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah Yang ada Tertulis dalam kitab suci Aku haus Disitu ada Suara bekas Penuh Anggur asam Maka mereka Mencucukkan Bunga karang Yang telah Dicelupkan Dalam Anggur asam Pada Sebatang Hisop Lalu Mengunjukkannya Kemulut Yesus Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengar Firman Tuhan Dan memeliharanya Haleluya Amin Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Dan mengasihi Tuhan Kita semua Merasakan Betapa enaknya Berada dalam Kondisi Kehausan Atau dahaga Dalam banyak Pengalaman Menahan haus Lebih sulit Ketimbang Menahan Lapar Sudah jelas Bahwa dahaga Akan membuat Metabolisme Tubuh Kita Tidak akan Berfungsi Dengan baik Hal itu Berdampak Pada Pinerja Otak kita Akibatnya Pikiran Dan perasaan Kita pun Akan Terganggu Jemaat Yang dikasih Dan mengasihi Tuhan Yesus pun Kehausan Ia tercekik Dahaga Di atas Kayu salib Bayangkan Betapa Menderitanya Tuhan kita Apakah Kehausan Yesus Adalah Kehausan Yang biasa Bisa dipahami Mengapa Yesus Kehausan Sekian jam Tenaganya Terkuras Berjalan jauh Memanggul salib Disiksa Kepanasan Belum Belum lagi Menderita Psikologisnya Hal ini Menampilkan Sisi Kemanusiaan Yesus Yang Menderita Senemikian Rupa Teriakan Teriakan Yesus Aku Haus Adalah Teriakan Yang oleh Yohanes Ditempatkan Sebagai Pengingat Akan Teriakan Daud Ketika Berada Dalam Kesesakan Teriakan Daud itu Muncul Dalam Masmur 69 Ayat Yang Ke 22 B Dan Pada Waktu Aku Haus Mereka Memberi Aku Minum Anggur Asam Demikianlah Yesus Dalam Narasi Yohanes Juga Diberi Minum Anggur Asam Rauwilsum Menyebut Anggur Asam Dengan Istilah Suka Anggur Yang dibuat Dengan Reaksi Bakteri Asam Asetat Alkohol Kala itu Anggur Asam Adalah Minuman Murahan Yang Biasa Dibawa Sebagai Bekal Para Prajurit Perang Minuman Ini Lebih Cepat Melegakan Dahaka Dibandingkan Dengan Minuman Minuman Yang Lain Terlebih Cuka Anggur Ini Tidak Menimbulkan Kemabukan Jemaat Jemaat Dikasihi Dan Mengasihi Tuhan Dengan Menghadirkan Kembali Narasi Masmur 69 Nampaknya Yohanes Ingin Menekankan Kesesakan Yang Dialimi Yesus Teriakan Pemasmur Maupun Teriakan Yesus Dapat Pula Menjadi Teriakan Kita Semua Yang Hidup Dalam Kesesakan Setidaknya Ada Dua Hal Yang Harus Kita Refleksikan Di Dalam Kehidupan Kita Yaitu Satu Berteriak Di Dalam Kesesakan Semua Orang Berhak Meneriakan Isi Hati Di Tengah Kesesakannya Perasaan Yang Diungkapkan Dalam Menghadirkan Kelegaan Meski Sejenak Teriakan Itu Dapat Saja Berubah Jurhat Kepada Orang Lain Yang Mestinya Kita Percaya Dengan Menyuarakan Perasaan Kita Dapat Memperoleh Empati Dari Orang Lain Hal 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 ini Pun Menolong Kita Untuk Mengingatkan Teriakan Teriakan Orang Lain Di Sekitar Kita Barangkali Teriakan Itu Ada Yang Keras Barangkali Teriakan Itu Ada Yang Lirih Barangkali Dengan Kata-kata Verbal Barangkali Bahkan Sunyi Karena Terbungkam Kita Diajak Untuk Pekah Mendengarkan Teriakan Mereka Yang Dalam Kesesakan Yang Kedua Melepas Dahaga Kita Diada Untuk Menghayati Bahwa Allah Berkarya Melepas Dahaga Kita Allah Memiliki Banyak Cara Untuk Itu Ketika Yesus Dahaga Ada Prajurit Yang Memberi Anggur Asam Yesus Tetap Menjalani Penyaliban Yesus Menghadapi Kenyataan Kita Pun Mestinya Demikian Berharap Pada Berkat Allah Yang Melepas Dahaga Kita Bukan Berarti Lalu Lepas Dari Tanggung Jawab Bukan Berarti Lalu Kenyataan Hidup Akan Berjalan Sesuai Keinginan Kita Kita Perlu Terus Menerus Memperjuangkan Hidup Meski Terkadang Mengalami Kesesakan Dalam Setiap Keadaan Kita Jemaat Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Ferman Tuhan Pada Malam Hari Ini Mengingatkan Kita Semua Untuk Bisa Bersabar Tuhan Sendiri Sudah Meneladankan Untuk Disiksa Disalipkan Menderita Tuhan Sendiri Mengalami Haus Di dalam Penyelaipannya Itu Maka Dari Itu Kita Reflexikan Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Biarlah Kita Dapat Mereleksikan Kehidupan Kita Dengan Meneladankan Yesus Yang Sudah Menderita Di atas Kasul Kalib Allah Selalu Mendengarkan Keriakan Kita Kita Amin Bapak Ibu Yang terkasih Di dalam Tuhan Untuk Selanjutnya Kita Mempersembahkan Persembahan Dengan Diiringi Lagu Dari Hitung Jemaat Nomor 39 Baid yang Pertama Ku Diberi Belas Kasihan Ku Diberi Kelas Kasihan Walau Tak Panjah Hati Ku Tadi Tuhan Ku Kini Heran Tuhan Tuhan Sambal Rantuan Lantuan Kini Hidup Imanku Bergemang Rahmatmu sesungguh mulia Hidupi maku berdemah Rahmatmu sesungguh mulia Baiklah kita bersama-sama berdoa kami hantarkan Terima kasih Tuhan Atas berkat firmanmu Mengingatkan kami semua Untuk selalu menyertakan Tuhan di dalam permasalahan apapun Hidup bersabar Menerima badai kehidupan pahit Seperti Bapak telah mengalami disiksa Memanggu salib Aku haus akan semuanya Tetapi kami yakin Bapak Bapak tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak selalu menyertai kami dimanapun kami berada Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan Yang pada saat ini sedang sakit Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan mengkosembuhkan mereka Yang di dalam kesusahan Tuhan Kiranya Tuhan berikan mereka Terima kasih Tuhan berdoa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Dari Bapak Presiden Sampai kejajaran yang terendah Tuhan Kiranya Tuhan berkati Sehingga dapat menjalankan tugasnya Dan kiranya bangsa Indonesia kami ini Menjadi bangsa yang aman dan damai Tuhan pada saat ini kami juga memberikan persembahan kami Kiranya Tuhan engkau berkati Engkau susikan persembahan ini Tuhan Untuk sarana dan prasarana Di dalam gereja kami di GKC Petoran ini Tuhan kami juga berdoa Untuk para majelis Yang akan mengelola persembahan ini Tuhan Kiranya Tuhan berkati Dengan kejujuran Dan takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Banyak dosa dan kesalahan kami Kiranya kami mohon ampun Terima kasih Tuhan Doa kami ini kami naikkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Marilah kita bersama-sama Menutup di dalam doa sepekan Pada malam hari ini Dengan memuji nama Tuhan Dari KC 39 Baid yang kedua Terima kasih Tuhan Kalau kubatku dihukumkan Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan